Lumen Nomor 11.667, Tanggal 15 Juli 2024 Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapak kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kedatangan Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Mateus bab 10 ayat 34 Yesus bersabda, Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada para muridnya demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Saudara-saudara terkasih, salah satu murid Yesus yang membawa pedang ke dunia adalah Santo Bonaventura. Ia masuk ordo saudara-saudara Dina Franciskan. Ia dikirim untuk belajar filsafat dan teologi. Baginya, belajar berarti berdoa, sehingga terus-menerus merenung. Ia terus memelihara kesegaran otak dan kesehatannya agar dapat dimanfaatkan demi mengabdi kepada pengetahuan suci. Ketika ia diangkat sebagai pemimpin tertinggi ordo Franciskan, ia mengusahakan persatuan di antara para pengikut Franciscus. Ia menertibkan berbagai kebiasaan salah yang menyusup ke dalam ordo. Ia mengutus saudaranya, mewartakan Yesus yang tersalib ke Afrika, India, Mongolia. Bonaventura berhasil menyatukan kembali gereja Yunani dan gereja Latin. Ia menulis karya-karya yang sangat mendalam isinya. Pedang yang dibawa Bonaventura bukanlah untuk berperang dengan manusia lain, tetapi untuk memperbaiki ordo Franciskan agar kembali ke ajaran Santo Franciscus. Bonaventura membawa pedang yang mempersatukan gereja Yunani dan gereja Latin yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri. Apa yang dilakukan Bonaventura tersebut tentu saja tidak mudah dan penuh pertentangan. Saudara-saudara terkasih, Kehadiran Yesus ke dunia tanpa diduga dinyatakan untuk memisahkan seorang anak dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Bahkan Yesus menyampaikan, bahwa musuh seseorang ialah orang-orang seisi rumahnya. Waduh, begitu tidak terduga yang disampaikan Yesus itu. Yesus seperti melawan norma-norma umum tentang hubungan dalam sebuah keluarga yang penuh kasih. Apa yang dikehendaki Yesus sebenarnya? Mengasihi orang tua kita tentu saja seharusnya kita lakukan. Tetapi bagi Yesus, mereka yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada Yesus, ia tidak layak menjadi murid Yesus. Para orang tua yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada mengasihi Yesus, ia tidak layak bagi Yesus. Apa yang salah dari hubungan orang tua dan anak, mertua dan menantu? Bukankah setiap orang berasal dari sebuah keluarga yang tinggal bersama di dalam sebuah rumah? Bukankah Yesus juga lahir dan berkembang dalam kasih Santo Yusuf dan Santa Maria di Nasaret? Saudara-saudara terkasih Yesus tentu saja sangat mendukung keluarga-keluarga yang penuh kasih. Yesus hendak menekankan pentingnya hubungan iman dengan Yesus lebih daripada hubungan manusiawi. Sayangnya, banyak umat yang mengaku murid Yesus tidak tahu apa yang dilakukan Yesus, sehingga tidak tahu apa yang harus diikuti dari hidup dan kepribadian Yesus. Seperti para rasul yang pernah meminta kedudukan di dalam kerajaan yang hendak dibangun Yesus. Banyak umat juga mengira akan mendapatkan kemuliaan, kekayaan, kekuasaan jika menjadi pengikut Yesus. Tentu saja harapan ini benar-benar salah. Yesus bersabda, Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Inilah yang harus dilakukan murid-murid Yesus, karena Yesus sendiri juga melakukan semua hal itu. Yesus sudah memanggul salibnya, Yesus sudah kehilangan nyawanya, Yesus bahkan juga sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Maukah kita mengikuti jalan salib Yesus agar kita dibangkitkan kembali dari antara orang mati? Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah tahu konsekuensi pengikut Yesus? Apakah kita mau menyebarkan kasih kepada sesama kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sering salah dalam menilai ajaran Yesus. Bagi Yesus, hidup di dalam keluarga adalah sumber berkat melimpah. Namun Yesus hendak mengingatkan bahwa keluarga-keluarga tersebut mendapatkan berkatnya dari Yesus sendiri. Yesus mengingatkan keluarga-keluarga untuk tetap bergantung kepada berkat Tuhan sendiri. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.